Hai guys, balik lagi dengan gue Jeffrey dan kali ini gue mau bikin video khusus tentang Instagram Nah, sebelum gue memulai video gue kali ini please bantu gue untuk nge-like video ini dan subscribe, kalau kalian belum subscribe biar gue bisa terus memberikan konten-konten yang menarik di Youtube Nah, seperti yang sebagian kalian tau gue sangat aktif di Instagram terus gue bikin Youtube juga Nah, kali ini gue mau membahas tentang perbedaan feature Instagram di iPhone dan di Android So, disini gue melihat Instagram di iPhone itu lebih banyak kelebihannya dibanding kekurangannya ya Jadi, 2 minggu yang lalu gue baru beli iPhone XR jadi gue sempet membuat reviewnya itu di Youtube gue Jadi, kalian bisa cek videonya di sebelum video ini alasan gue menggunakan iPhone untuk Instagram soalnya ada 4 feature Instagram di iPhone yang tidak ada di Android Nah, salah satunya gue mulai dulu dari Instagram Stories Nah, jadi ada feature di Instastory yang ada di iPhone dan tidak ada di Android kita masuk ke Instagram Stories masuk ke Hands Free seperti ini kita press button-nya nah, ketika dia nge-record kita mau switch kameranya dari kamera belakang menjadi kamera depan kita bisa gunakan tombol ini nah, otomatis dia akan merecord kamera depan seperti ini nah, feature ini setau gue gak ada di Android karena saat ini gue pakai LG G6 setau gue tidak ada feature ini di Android jadi kalau kita pencet record tidak ada tombol switch di sini tidak ada seperti iPhone-nya oke, itu pertama kedua, setelah gue melakukan research dan gue mencoba sendiri menggunakan Instagram di iPhone dan di Android gue melihat fungsi kamera di iPhone ini lebih tajam dibandingkan di Android sekarang kita bukan membahas masalah ketajaman kamera utamanya ya namun kalau kita mengambil gambar atau merecord video dari iPhone somehow video di iPhone ini jauh lebih tajam dibandingkan dengan video yang diambil di Android jadi ketika gue menggunakan Android ini seringkali gue merecord manual lewat aplikasi kamera baru gue upload video atau gambar itu ke Instastory-nya sedangkan kalau di iPhone gue bisa langsung record dari Instastory-nya langsung tanpa kehilangan ketajaman gambar jadi menurut gue di iPhone ini gambarnya lebih tajam ketiga, kalau kalian pernah menggunakan feature ask me question jadi kalau di Instastory, kita let's say kita posting sesuatu kemudian kita switch menggunakan questions ini kan muncul ask me question di sini seperti ini nah, ketika kita sudah posting dan kita mendapatkan respons dari pembaca kita kemudian kita ingin mereply ask me question ini ada feature di iPhone yang tidak ada di Android A itu ketika kita mau mereply response ask me question tersebut nah, di iPhone kalian bisa response ask me question tersebut dengan background video live jadi kita sambil merecord diri sambil kita menjawab pertanyaan atau kalian juga bisa menggunakan background dengan gambar yang sudah kalian simpan di iPhone kalian sedangkan apabila kita menurut Android somehow ketika kita mereply ask me question kita tidak diberikan option untuk live video atau menggunakan background bergambar jadi, optionnya hanya ada background dengan warna yang sudah ditentukan di Android jadi, let's say warnanya hanya ada warna ungu, warna putih, warna kuning, dan sebagainya jadi menurut gue ini kurang fleksibel untuk menjawab pertanyaan di ask me question itu keempat, gue menemukan sebuah fungsi yang tidak ada di Android ketika gue mau mengupload video di Instagram feed gue let's say gue mau upload video dengan video yang sudah ada di sini nah, let's say gue mau upload video ini dengan iPhone gue bisa ngegeser kameranya seperti ini naik atau turun nah, somehow feature ini tidak ada di Android kalau gue cek di Android yang terjadi adalah ketika gue mau upload video yang sudah ada di gallery gue hanya diberi option seperti ini jadi, dia mengambil gambar dari paling bawah dan kita tidak bisa menggesernya ke tengah seperti ini menurut gue, itu kekurangan Android sih gue gak tau ini apakah terjadi di Android yang lain atau ini hanya terjadi di LG G6 gue ya tapi, sejauh yang gue lihat fungsi standar seperti ini gue butuhin banget soalnya alasan gue menggeser ini supaya gue bisa menggeser videonya ke tengah sepengetahuan gue hanya ada 4 fungsi dari Instagram di iPhone yang tidak ada di Instagram di Android nah, tapi sejauh yang gue lihat ada satu feature yang tidak dimiliki oleh Instagram di iPhone dan hanya dimiliki oleh Android let's say let's say gue buka Instagram Stories seperti ini terus gue mau upload foto misalnya gue mau upload foto seperti ini nah, ketika gue mau mengatur, mau resize foto ini gue tidak menemukan feature lain selain membesarkan atau mengecilkan seperti ini kalian lihat kan ya nah ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan tapi kalau gue mau lebih kecil lagi atau mau lebih besar lagi di iPhone ini tidak bisa hanya terbatas untuk zoom in, zoom out seperti ini jadi, satu frame ini harus full sedangkan kalau di Android seperti ini misalnya di Android gue mau upload satu foto misalnya seperti ini misalnya seperti ini dengan Android gue bisa ngezoom out ngerotate ngezoom in kecil sekecil apapun lebih bebas nah, mungkin hanya satu feature ini yang gue tidak temukan di iPhone dan ini keunggulan di Android mungkin hanya itu sih yang bisa gue sampaikan di video gue kali ini kalau kalian bisa menemukan feature-feature lain yang membedakan antara iOS dan Android mungkin kalian bisa bantu menjawab di komen di bawah ini mungkin sekian dulu untuk video gue kali ini semoga bermanfaat kalau kalian belum subscribe di Youtube gue please subscribe sekarang juga ada di tombol di bawah ini sekian dulu untuk vlog gue kali ini sampai jumpa bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax